Selamat pagi Dr. Kemal, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah, sehat. Baik Dr. Kemal, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sebelumnya sudah diajukan Pemirsa Kompas TV melalui Instagram kami. Yang pertama ada dari Romlah Kohar. Selamat pagi dokter, usia saya 54 tahun, tinggi saya 150 cm. Ibu jari kaki dan kanan saya kakudok, tidak bisa digerak-gerakan seperti ibu jari yang normal. Tulang sendi dari pangkal ibu jari kaki saya bengkak dan sakit sudah lama sekitar 2 tahun ini. Sudah saya rendam dengan air panas namun masih kaku juga dokter. Seperti apa cara saya agar bisa normal kembali kaki ini? Silahkan dokter. Baik, terima kasih Mbak Balen. Iya itu, ini jadi kalau dilihat dari lokasinya sepertinya memang lebih ke arah asam urat mungkin ya. Jadi seperti biasa periksa laboratorium yang untuk diagnostiknya kadang-kadang itu ada keluhan nyeri itu kalau banyak makan emping atau jeruan gitu-gitu ya. Itu juga akan mendukung ke arah sana. Jadi memang pada umumnya habis itu kita periksa laboratorium, nanti dilihat hasilnya. Seperti biasa kalau misalnya hasam urat, aloporinol ya. Nanti terus dilihat lagi, dipantau kembali. Kalau direndam, itu memang sebetulnya rendam hangat ya. Itu maksudnya untuk buka penduluh jarahnya. Sehingga sirkulasinya akan lebih bagus lagi. Kebetulan kalau di kaki, itu paling jauh dari jantung kita. Jadi penyembuhannya juga agak lebih lama sedikit dari organ yang lain. Apalagi paling jauh, posisinya paling bawah lagi. Dia kan untuk kembali lagi ke jantung, dia harus melawan gravitasi, harus naik ke atas, digerak-gerakkan untuk efek pompa. Balik ke jantungnya gitu. Jadi memang kalau bisa, mungkin juga untuk supaya nggak terlalu bengkak, kakinya itu disilangkan kayak cowok gitu loh. Yang kaki dilangkan ke paha sisi satunya. Mungkin itu akan membantu. Kemudian juga, ya kalau bisa, jangan di ruangan ber-AC. Itu juga, kan kalau dingin, pembuluh darahnya menciut itu ibu. Jadinya nggak ngasih makan sampai ke ujung-ujung. Salah satunya dari kaki, kaki kan paling jauh dari jantung. Di pompa-nya dari jantung, darahnya. Itu maksudnya. Mudah-mudahan ini ada solusinya cocok. Ya ibu, itu mungkin ya. Ya berarti ada sikap khusus yang harus diterapkan dalam hidup sehari-hari ya dok ya. Seperti tadi, dalam memposisikan kaki sewaktu duduk. Baik dok, ke pertanyaan berikutnya dari Ed Dimas Chester Bennington. Selamat pagi dokter, saya Dimas. Saat ini saya masih menggunakan pen dok. Apakah setelah lepas pen, otot bisa kembali seperti semula? Lalu apakah tulangnya akan tersambung secara sempurna dok? Silahkan dokter penjelasannya. Terima kasih Bapak. Jadi memang lepas pen itu, kita harus periksa dulu foto X-ray-nya. Untuk melihat posisi dari pennya, dari skrupnya. Tentu juga yang kita lihat adalah penulangan barunya. Sudah cukup kuat apa belum? Taunya bahwa tempat garis patahnya itu sudah tidak ada lagi. Kemudian ya posisinya semuanya dari skrup-skrupnya juga masih pada tempatnya. Pada umumnya, pen itu diangkat 1,5 sampai 2 tahun dari operasi. Itu pun juga sebenarnya ada ini. Udara dingin ngilu. Sudah operasi. Sebetulnya kalau misalnya nggak ngilu, nggak usah dilepas. Jadinya ya semua kalau bisa harus ada indikasinya. Indikasi medisnya ya. Kebetulan tadi disanyakan apakah mengganggu ototnya. Kalau sebetulnya pen itu persis di atas tulang. Ototnya di atasnya lagi. Pen itu tebelnya kira-kira 2 mili lah kira-kira. Kalau di tulang panjang, misalnya di tulang paha, di tulang kering gitu ya. Jadinya sebetulnya nggak terlalu, nggak akan mengganggu juga otot-ototnya. Nggak akan, jadi karena memang karena volumenya nambah, jadi dia dalam posisi istirahat juga udah teregang otot-ototnya mungkin ya. Tapi itu karena kan selama ini, ya setelah 1,5 sampai 2 tahun itu sudah dilatih. Sudah bisa kembali ke kebiasaan semula. Jadinya sudah terbiasa seharusnya tidak ada gangguan. Kemudian kalau yang bahwa tadi tulangnya sudah nyambung, pasti jadi penulangan baru itu timbul minggu ketiga. Sehingga ya tiga-empat lah kira-kira. Jadi kita kalau foto itu tiap bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Itu kalau misalnya kita cepat-cepatan, wah cuma 2 minggu, kemudian kita ada foto, ya percuma sebetulnya pada orang dewasa. Karena belum ada penulangan barunya, belum terlalu jelas. Jadinya memang 3 minggu, 3-4 minggu. Ini apalagi kalau sudah 1,5 sampai 2 tahun, udah cukup kuat sebetulnya. Oke. Berarti bisa ditambah juga mungkin ya dok, dengan amunisi susu tinggi kalsium begitu dok? Supaya memperkuat tulangnya. Betul, penting gitu. Jadi sebenarnya saya lebih suka yang alami. Seperti ikan krimedan, rebon kering, keju, es krim, vermut, yogurt, tahu, tempe, seker, sayurannya, brokoli, pakcoy, sawi, saisin. Itu mungkin amunisinya yang alami ya. Tentunya kita keroyokan juga, yang dari obat juga boleh, kalsium obat, atau pakai CDR, silahkan juga boleh, ditambah kalsium D-redukson, monggo, silahkan. Kalau itu. Oke, baik. Baik dokter, kita langsung ke pertanyaan yang lainnya dari Andri94. Dokter, usia saya 27 tahun, berat saya 80 kg. Jika bangun tidur dan duduk terlalu lama, lalu berdiri, tumit saya sakit dan rasanya nyeri sekali. Apakah ini gejala penyakit seperti strok dok, atau ada penyakit lain? Baik, ya, ya. Jadi pada umumnya, kalau, maaf, kalau badannya besar, apalagi masih muda ya sebetulnya, tapi ya biasanya sih karena badannya besar, itu akan memberi keluhan di sendi-sendinya. Tempat tumpuan adalah sendi leher, sendi pinggang, sendi lutut. Yang paling bawah tentunya tumit, di tumit itu juga selalu ada cekungan di telapak kaki kita. Cekungan itu dibentuk oleh otot yang nempel dari tumit ke arah telapak. Cekungan, kalau kita makin gemuk, itu cekungannya makin narik otot-ototnya, supaya tetap terbentuk cekungan itu. Kalau makin usia, tulangnya kalah sama ototnya. Jadi tulangnya nonjol. Itu yang namanya pelantar fasitis. Pengapuran di tulang tumit. Nah, itu juga karena berat badan itu terutama ya. Jadinya, karena kan tempat tumpuan, weight-bearing area itu. Tempat tumpuan di kaki. Jadi, yang pertama kalau saya sarankan sih, buka lebih ke arah geret badannya. Jadi, kalau bisa, tidak makan nasi. Gantinya buah. Sama karbohidrat, tapi karbohidratnya bagus. Tidak makan gorengan. Gantinya yang dikukus, yang direbus. Tidak makan roti, donat, itu tepung, terigu semua itu. Sama ya, kesehariannya. Tidak boleh turun tangga, tidak boleh ngangkat yang berat lebih dari satu kilo. Tidak boleh berdiri, dan tidak boleh jalan kaki. Semuanya disesuaikan. Kalau yang berlebihan, tidak boleh. Tapi kadang-kadang memang, oh, di kerjaan saya, saya harus melakukan itu. Yaudah, yang penting di luar dari kerjaan, jangan melakukan gerakan itu lagi. Kesehariannya. Mungkin itu ya. Baik, baik. Terima kasih Dr. Kemal. Nanti kami masih akan kembali segmen sehat di tengah pandemi setelah break bersama Dr. Kemal Hastobroto, spesialis otopedi, tentu dengan telpon interaktif. Jadi bagi Anda, yang ingin bertanya langsung pada Dr. Kemal, bisa tanyakan langsung atau telpon kami di nomor 021-5366-0500. Kami akan kembali usai cedah. Dan kali ini, sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami, Ibu Ita dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ita. Selamat pagi, Mbak. Iya, Ibu Ita. Ini sudah bersama Dr. Kemal. Silahkan langsung dengan pertanyaan Anda. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Ibu Ita. Saya merasa, kalau jalan kaki saya berat. Tadinya saya kira saya ada hubungan dengan jantung. Saya periksa ke dokter jantung. Ternyata, dia mengatakan kalau ada yang nggak benar di tulang punggung saya. Akhirnya, saya ke dokter ortopedi. ternyata, ternyata sesudah di ronsen, itu tulang punggung yang nomor 13 katanya kena pengapuran. Saya disarankan untuk pakai korset. Dok, apakah ada pengobatan yang bisa lebih menghambat itu pengapuran? Iya, ibu. Ada. Pertanyaan 70 tahun, dokter. Oh, gitu. Alhamdulillah. Iya. Baik. Dokter Kemal, sebelum menjawab, apakah ada pertanyaan tambahan sebagai pelengkap data dari keluhan yang Ibu Ita sampaikan? Cukup kok. Kayaknya cukup. Cukup jelas. Baik. Langsung saja dijawab, Dokter Kemal. Baik. Ibu, jadinya yang gerakan yang akan menghambat pertumbuhan pengapurannya adalah yang tadi saya cerita, yaitu turun tangga, ngangkat yang gerat, lebih dari 1 kilo berdiri dan jalan kaki. Jadi, kayak misalnya kamar di atas, pindah di bawah, jemurnya di atas, jemurnya di bawah, misalnya Ibu Masih sendiri ngerjain ya. Terus ya, kalau ngangkat, lebih dari 1 kilo bawa keledekan Ibu yang beroda gitu itu tasnya. Saya minta tolong asisten rumah tangga. Ya, kalau di pasar kadang-kadang ada anak kecil itu bu, sini saya bawain bu. Kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga nggak boleh berdiri Ibu supaya nggak terlalu pengapurannya, nggak terlalu makin tajam, makin tajam gitu. Jadi, kayak masak sambil duduk, nyetrika sambil duduk, uji piring sambil duduk. Semua yang Ibu kerjakan berdiri, kerjakan duduk Ibu. Terus yang keempat, nggak boleh jalan kaki. Jadinya, kalau mau keluar dari rumah, langsung pakai kendaraan, diantar supir, bawa mobil sendiri, keluarin mobilnya susah, pakai motor. Keluarin motornya susah, pakai sepeda. Pokoknya nggak bertumpu, itunya berjiratnya gitu ya, itu ya. Mungkin itu yang bisa mengurangi supaya nggak tambah sakit. tapi itu kalau pakai korsetnya sih, perus-urusan Ibu, 24 jam, kecuali mandi Ibu, untuk megangin. Tentunya berat badan Ibu juga harus diturunin, karena itu beban juga. Jadi, berat badan ideal itu, tinggi badan kurangi 100. Secara kasar, cepat-cepatannya. Itu, mudah-mudahan cepat sembuh Ibu. Iya, Dok Berkemal, tapi kalau misalnya merespon dari pernyataan dokter, ya mungkin harus mengurangi jalan kaki dan tidak boleh beraktifitas berlebihan, tapi kan sekarang ini kita sedang berada di tengah pandemi. Kadang, jalan kaki juga termasuk olahraga yang paling ringan untuk dilakukan. Seperti apa dok, olahraga-olahraga pilihan yang mungkin menjadi anjuran yang baik, terutama untuk orang tua? Begitu. Iya. Jadi, sebetulnya yang bagus itu yang tidak bertumpu di lutut, gitu ya. itu salah satunya sebetulnya saya selalu anjurkan sepeda statis. Yang kedua, berenang. Yang ketiga, yoga. Yang keempat, pilates. Jadi, cuma gerakan-gerakan kayak senam, tapi ya pergangan-pergangan gitu yang tidak bergiri pokoknya. Semua olahraga juga dikerjakan sambil duduk supaya karena tempat kumpulan paling ini yang paling sering, yang paling luas tendinya adalah lutut. Biasanya itu yang paling sering dikeluhkan pasien-pasien. Itu mungkin. Jadi, emang jalan pun kadang-kadang emang kadang-kadang diusulkan sama dokter-dokter karena dia memang paling ringan dibandingkan dengan treadmill maupun lari. Tapi tetap kalau jalan kan bertumpu, jadi ya dirubah aja. Insya Allah lebih tidak memberi keluhan jadi sepeda statis. itu juga sepedanya yang jiem ya, bukan sepeda yang keliling gitu. Sepeda statis, yoga, pilates, berenang. Gitu mungkin. Oke, berarti kalau untuk kasusnya Bu Ita, mungkin Bu Ita bisa menggunakan olahraga dengan sepeda statis begitu ya dok. Tapi kalau misalnya untuk yang anak muda, sekali lagi harus mengurangi tumpuan dan yang paling penting adalah perhatikan asupan untuk bisa menjaga bagaimana postur tubuh ya dok. tadi berat badan ideal adalah dari berat badan dikurangi 100 gitu ya dok ya? Tinggi, tinggi badan. Oh tinggi badan dikurangi 100 gitu ya dok ya, maaf. Cukup itu cepat-cepatannya ya kasarnya. Oke, baik. Semoga pertanyaan yang tadi sudah diajukan pemirsa Kompas TV kepada dokter melewat dari Sapa Indonesia Pagi ini sudah terjawab dan bisa memberikan manfaat yang baik supaya mereka bisa selalu merasa dalam kondisi prima dan juga sehat di tengah pandemi. Sekali lagi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada dokter Kemal Hastobroto selaku dokter spesialis ortopedi yang sudah mau menyempatkan waktunya dan bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi kali ini. Kami berharap dokter semoga selalu sehat selalu bersama keluarga.